Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asyara Studio Channel dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kabar gembira ya buat kalian semuanya Tentang 10 bantuan pemerintah yang siap dicairkan di bulan Agustus 2021 Yang diantaranya ada bantuan terbaru dan juga bantuan tambahan-tambahan Namun sebelum kembali masanya usnya kalian yang baru mengenal channel ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe, kemudian tekan dan loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah resekinya Amin, amin, ya robbala'alamin Dan kami mengundang kalian semuanya penonton setia Asyara Studio Channel Untuk mengikuti giveaway reseki tambahan di bulan Juli ini ya Dengan total 800 ribu rupiah Caranya sangat mudah ya teman-teman, kalian silahkan tonton video-video kami ya Yang kami upload mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 Untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di tanggal 30 atau tanggal 31 Juli 2021 Dan untuk keterangan yang lebih lanjut, kalian bisa saksikan ya videonya Linknya ada di deskripsi video ini Dalam rangka meringankan beban masyarakatnya ya Yang terdampak akibat pandemi COVID-19 Di bulan Agustus nanti pemerintah juga akan menyalurkan berbagai macam bantuan sosial Dan berikut kita rangkum ya untuk 10 bantuan pemerintah yang akan dicairkan di bulan Agustus 2021 Langsung saja yang pertama BPUM UMKM 1,2 juta rupiah Dalam rangka merespon BPKM darurat Pemerintah sendiri telah menambah target penerima bantuan produktif bagi usaha kecil Untuk 3 juta penerima baru Hal itu seperti disampaikan oleh Sri Mulyani ya Atau Menteri Keuangan Republik Indonesia Seusah melakukan konferensi PES virtual pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 kemarin Jadi untuk 3 juta penerima baru ini adalah bagi mereka yang kemarin sudah mendaftar di pendaftaran bulan Maret dan bulan Mei Dan untuk BPUM UMKM 1,2 juta ini akan dicairkan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 Untuk bulan Juli ini sudah mulai disalurkan kemarin tanggal 19 ya Dan kemungkinan besar akan selesai di akhir Agustus nanti untuk penyalurannya Kami doakan semoga kalian yang menonton video ini adalah salah satu penerima dari BPUM UMKM 1,2 juta rupiah Di bulan Juli atau Agustus 2021 ini Amin Ya robbal Amin Selanjutnya bantuan kedua yang akan dicairkan di bulan Agustus 2021 adalah Insentif Kartu Prakerja Yang tentunya buat kalian yang masih mempunyai jadwal pencairan di bulan Agustus besok Sedangkan untuk pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 akan segera dibuka Jadi buat kalian yang belum terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja silahkan ya untuk bersiap-siap mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 Yang rencananya akan dibuka di akhir Juli atau di awal Agustus 2021 besok Dan jika kalian nantinya lolos Kalian akan mendapatkan bantuan dengan total 3.555.000 rupiah Dengan rincian sebagai berikut Yang pertama adalah Bantuan biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah Kemudian kalian juga akan mendapatkan insentif Kartu Prakerja sebesar 2,4 juta rupiah yang akan dibayarkan selama 4 bulan ya Jadi per bulannya kalian akan ditransfer sebesar 600.000 rupiah Kemudian kalian juga akan mendapatkan insentif keberkerjaan ya Senilai 50.000 rupiah berbulan selama 3 bulan ya Jadi totalnya 150.000 rupiah Jadi totalnya untuk penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan sebesar 3.555.000 rupiah Jadi bagi teman-teman semuanya jangan disiasiakan ya Nanti kalau sudah buka untuk prakerjanya atau pendaftaran prakerjanya Silahkan kalian langsung mendaftar Siapa tahu kalian lolos nantinya Amin Dan selanjutnya untuk bantuan ketiga yang akan cair di bulan Agustus adalah Diskon listrik PLN Jadi teman-teman semuanya untuk program diskon listrik ini merupakan upaya pemerintah Melalui perusahaan listrik negara atau PLN untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 Terlebih di saat PPKM darurat seperti sekarang ini Dan untuk diskon listrik ini diberikan kepada para pelanggan dengan daya 450 volt Dan juga 900 volt bersubsidi Dan berita gembiranya program ini akan diperpanjang hingga bulan Desember 2021 Jadi diskon ini diberikan kepada rumah tangga daya 450 volt Kemudian bisnis kecil daya 450 volt Dan juga industri kecil dengan daya 450 volt Dimana diskonnya adalah sebesar 50% untuk pasca bayar diterima saat pembayaran rekening listrik Kemudian untuk prabayar diskon 50% otomatis diterima saat kalian melakukan pembelian token Sedangkan untuk rumah tangga daya 900 volt bersubsidi Untuk pasca bayar diskonnya adalah 25% diterima saat pembayaran rekening listrik Kemudian untuk prabayar diskon 25% otomatis diterima saat pembelian token Baik teman-teman sosial semuanya untuk bantuan keempat yang akan syair di bulan Agustus adalah Kuota internet gratis Kemendikbud Jadi teman-teman sosial semuanya dalam rangka PPKM darurat Pemerintah sudah memutuskan menambah anggaran untuk subsidi bantuan kuota internet gratis Untuk pelajar dan juga untuk tenaga pengajar Sampai dengan bulan Desember 2021 nanti Seperti disampaikan oleh Sri Mulyani kemarin dalam konferensi pres evaluasi pelaksanaan PPKM darurat Dari Sabtu Petang 17 Juli 2021 kemarin Dimana menurut beliau pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 5,54 triliun Untuk cover sampai Desember 2021 Sehingga totalnya menjadi 8,53 triliun Untuk bantuan kuota internet gratis ini Dimana untuk besaran bantuan kuota internet tersebut adalah Untuk peserta didik jenjang paut sebesar 7GB per bulan Selanjutnya untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah Akan mendapatkan 10GB per bulan Dan untuk pendidik jenjang paut dan pendidik dasar dan menengah Akan mendapatkan 12GB per bulan Dan untuk dosen serta mahasiswa akan mendapatkan 15GB per bulan Dan untuk cara mendapatkan bantuan kuota internet gratis ini Link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Selanjutnya bantuan kelima yang akan cair di bulan Agustus adalah Bantuan tambahan 400.000 rupiah Jadi untuk bantuan tambahan 400.000 rupiah ini Diperuntukkan untuk para penerima bansos kartu sembako Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Seperti sekarang ini Seperti dikatakan oleh Sri Mulyani kemarin dalam konferensi PES PPKM darurat Sabtu 17 Juli 2021 malam Dimana pemerintah akan menambah 2 bulan ekstra di bulan Juli dan Agustus Sehingga mereka akan mendapatkan 400.000 rupiah Bagi keluarga pemegang kartu sembako Jadi mereka akan mendapatkan untuk tahun 2021 ini sebesar 14 bulan Jadi buat teman-teman pemegang kartu sembako Siap-siap ya kalian akan mendapatkan bantuan ekstra sebesar 400.000 rupiah Di akhir Juli ini atau di awal bulan Agustus 2021 nanti Selanjutnya bantuan ke-6 yang akan dicairkan di bulan Agustus adalah BST 600.000 rupiah Jadi untuk BST 600.000 rupiah ini adalah untuk alokasi bulan Mei dan bulan Juni 2021 Yang dicairkan di bulan Juli sebenarnya Namun dalam kenyataannya Jadwal penyaluran daripada BST ini sampai dengan bulan Agustus 2021 Jadi buat kalian yang belum cair juga untuk BST-nya di bulan Juli ini Bantuan kalian akan dicairkan di bulan Agustus 2021 besok Sedangkan untuk perpanjangan daripada BST bulan Juli sampai bulan Agustus Kita sedang menunggu keputusan resmi dari pemerintah Semoga kembali diperpanjang teman-teman Amin Lanjutnya untuk bantuan ke-7 yang akan cair di bulan Agustus adalah Penerima BST usulan baru Jadi untuk penerima bantuan sosial tunai akan ditambah sebanyak 5,9 juta KPM Sebagai tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah Program ini akan menyasar kepada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan kartu sembako Dan di luar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya Jadi ini untuk penerima baru Bantuan ini diberikan untuk periode 6 bulan Masing-masing akan mendapatkan 200 ribu rupiah per KPM per bulan Dengan total dana yang disiapkan mencapai 7,08 triliun rupiah Selanjutnya untuk bantuan ke-8 yang akan cair di bulan Agustus adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta Jadi KCB Plus atau Kartu Jakarta Pintar Plus Ini merupakan program pemerintah yang didanai penuh oleh APBD Provinsi DKI Jakarta Nah ini ditujukan untuk memberi akses menempuh pendidikan bagi kalangan warga DKI yang tidak mampu Minimal hingga tamat dengan SMA atau SMK Sedangkan untuk pesaran bantuannya Untuk SD, SDLB, MI total dana yang akan didapatkan adalah 250 ribu rupiah Plus tambahan SPP, SD, SDLB, MI swasta Sedangkan untuk SMP, SMPLB, MTS dan PKBM Total dana yang akan didapatkan adalah 300 ribu rupiah Plus ada tambahan SPP untuk yang swasta ya Sekolah swasta sebesar 170 ribu rupiah per bulannya Selanjutnya untuk SMA, SMA, LB ataupun MA Total dana yang akan didapatkan adalah 420 ribu rupiah Sedangkan untuk SMK akan mendapatkan 450 ribu rupiah Setelah tambahan untuk SPP untuk SMA itu sebesar 250 ribu rupiah per bulan Dan untuk SMK untuk bantuan SPP nya adalah 240 ribu rupiah per bulan Sedangkan untuk mahasiswa atau mahasiswi Total bantuannya adalah 9 juta rupiah per semester Jadi teman-teman semuanya kalian khususnya yang mempunyai anak ya di usia sekolah Yang ada di DKI Jakarta khususnya Biasanya di minggu kedua akan dicairkan untuk KJP Plus ini Selanjutnya untuk bantuan ke-9 yang akan cair di bulan Agustus adalah bantuan PKH dan BPNT Jadi jangan salah paham dulu ya teman-teman Untuk penyeluruhan PKH memang 3 bulan sekali Yaitu bulan Januari, bulan April dan juga bulan Juli Serta nanti bulan Oktober Jadi yang akan cair di bulan Agustus itu adalah untuk PKH Atau penerima PKH yang belum cair bantuannya di bulan Juli ini Begitu juga dengan bantuan BPNT ya Atau bantuan tangan nontonnya juga akan dicairkan di bulan Agustus Untuk alokasi bulan Juli, bulan Agustus dan bulan September Yang harusnya disairkan di bulan Juli ya Namun perkiraannya nanti akan baru selesai di awal atau pertengahan bulan Agustus 2021 Selanjutnya bantuan ke-10 yang akan dicairkan di bulan Agustus adalah BLT Dana Desa Jadi teman-teman sosial semuanya Melalui link sid.kemendesa.gur.id Baik, rekan-rekan sosial semuanya Akhirnya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga informasinya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari kami Secara gratis selanjutnya Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh